Halo guys, selamat datang di channel Fans MotoGP One. Bintang Moto E.P. Mark West terlempar dari motornya saat menyalip dengan cara yang berbahaya. Ia adalah salah satu atlet paling berani dalam olahraga, namun Mark Marquez menunjukkan apa yang bisa terjadi jika Anda mencoba melakukan overtake yang berbahaya. Maverick Moto E.P. Mark Marquez tersingkir dari kualifikasi Titi Asen setelah mencoba melakukan overtake secara sembrono di K2. Pembalap Spanyol yang kontroversial itu memenuhi reputasinya yang berani, tetapi seringkali terlalu berani di tikungan ketujuh Titi Circuit Asen. Juara dunia saat ini Francesco Banyaya mengalahkan pemimpin klasemen Jorge Martin untuk meraih posisi pole, sekaligus mencetak rekor lap baru menjelang T-Shot Sprint dan Grand Prix besok. Namun, salah satu topik pembicaraan terbesar muncul ketika Marquez membuat penggemar menjerit karena menyalip Alex Espargaro dengan sangat berisiko. Pembalap berusia 31 tahun itu berada tepat di belakang pebalap Aprila ketika ia melihat celah kecil di bagian dalam. Tanpa ragu, Marquez melesat ke dalam pebalap Spanyol itu, yang pada dasarnya mendorongnya keluar dari jalan. Pada awalnya, juara dunia enam kali itu tampak berhasil melakukan langkah berani tersebut. Namun, dia memotong tikungan terlalu halus dan mendapati dirinya, dan sepedanya, dengan agresif meluncur ke kerikil. Begitu cepatnya tabrakan, motor Marquez jungkir balik saat menerobos kerikil. Marquez mampu meninggalkan insiden tersebut dan akan kembali ke track untuk sprint dan yipi besok. Insiden tersebut membuat pramugari balap mengibarkan bendera kuning di bagian lintasan tersebut. Meski demikian, insiden tersebut telah memecah belah banyak penggemar Moto IP, yang tidak dapat memutuskan sendiri apakah ia berhak menyalip Espargaro atau tidak. Seorang penggemar DX berkata, Marquez perlu penalti. Tidak perlu menerjang seperti itu. Yang kedua menambahkan, Anda tidak bisa begitu saja mencoba dan menyingkirkan pengendara lain, dia seharusnya lebih tahu. Namun, banyak penggemar yang mengira ia berhak menantang untuk merebut posisi tersebut. Seorang penggemar tidak setuju dengan komentar sebelumnya, dengan mengatakan, Espargaro sedang tidur dan melaju kencang di garis finish. Aleish perlu penalti. Yang kedua mencuit, Espargaro menghalanginya. Ia lebih cepat dan ia berhak menyalip. Tidak berhasil, tetapi ia tidak melanggar aturan apapun. Marquez harus menghibur dirinya sendiri dengan posisi ketujuh di grid, untuk kedua balapan sementara Espargaro berhasil menempati posisi kelima. Banyaya dan Martin menempati posisi dua teratas, finish di depan Maverick finales dan Alex Marquez. Mark Marquez menilai kesalahannya pada sprint race asen. Catatan positifnya adalah saya bisa saja melukai diri sendiri, dan hal itu tidak terjadi, terutama pagi ini. Mark Marquez gagal menyelesaikan sprint race Moto IP untuk pertama kalinya musim ini, setelah mengalami kecelakaan yang tidak biasa, pada awal lap 2 di Asen. Start dari posisi ketujuh setelah mengalami kecelakaan cepat di kualifikasi, Marquez memperoleh dua posisi pada lap pembuka. Namun balapannya berakhir lebih awal segera setelah itu, ketika dia menghantam kerb bagian dalam di tikungan 2, guncangan yang diakibatkannya membuatnya terjatuh dan keluar. Tidak pernah baik membuat kesalahan dan terjatuh, kata Marquez. Catatan positifnya adalah saya bisa saja melukai diri saya sendiri, dan hal itu tidak terjadi, terutama pagi ini di tikungan 7. Sayang sekali untuk balapan ini karena failing motornya luar biasa, dan sekarang kami harus mengembalikannya saat pemanasan. Kecelakaan sprint ini membuat Marquez tertinggal 44 poin di belakang pemimpin gelar Jorge Martin dan 29 poin dari calon rekan setimnya di pabrikan Ducati, Francesco Banyaya. Banyaya dan Martin finish di tempat mereka memulai balapan, masing-masing di posisi pertama dan kedua, pada hari Sabtu. Dengan Mark tersingkir, rekan setimnya dan sang adik Alex menjadi satu-satunya pebalap Gresini yang mencapai bendera kotak-kotak. Alex juga menjalani balapan yang rumit, menempati posisi keempat pada sebagian besar balapan, turun ke posisi ketujuh pada lap penutup, ketika ia juga menerima penalti putaran panjang karena melebihi batas lintasan. Itu menjadi penalti 3 detik pasca balapan, yang membuat Mark West kehilangan satu tempat lagi, yang berarti dia berada di belakang Fabio Quartararo di urutan kedelapan. Dengan berkurangnya dua lap, hasilnya bisa sangat berbeda. Katanya, selain bercanda, kami sedikit kesulitan menjelang akhir dengan ban belakang, namun di sisi lain kami mengumpulkan beberapa informasi berguna tentang ban keras depan yang penting menjelang balapan penuh. Sekarang kami perlu melakukan beberapa penyesuaian dan besok kami akan mampu bertarung untuk lima besar. Oke, terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi-nya untuk mendapatkan video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP. Hanya di channel Fans MotoGP. Dadah!